Intro Selamat denang salam sujudlah isu hangat petang ini NPDAP dapat tawaran jawatan Menteri Durian Rp30 Berita sepenuhnya Beberapa hari selepas Menteri dari UMNO meletak jawatan sekaligus memberi kesan kepada keberadaan Perikatan Nasional PN Beberapa Ahli Parlimen Pembangkang mendedahkan mereka menerima tawaran lumayan untuk berpaling tada Ia berlaku ketika PN terus dibayangi krisis sokongan majoriti dalam kalangan Ahli Parlimen Antara yang mendapat tawaran itu ialah Ahli Parlimen Kota Melaka Koi Poi Tiong dan Kelvin Yi dari Kuching Berkongsi mesej whatsapp yang diterimanya Ku berkata terdapat nombor yang tidak dikenali menghubunginya dan memberi tahu mengenai dua kekosongan jawatan Menteri sekarang Keluarlah dari bayang bangayang keluarga Lim Kita perlu lebih ramai wakil bukan Melayu dalam kerajaan ini Menurut mesej tersebut yang merujuk kepada dua pemimpin kanan DAP Lim Kitsiang dan Lim Guan Eng Ku merupakan wakil rakyat dari DAP Individu tersebut turut menawarkan durian RM30 dan jawatan Menteri Bagaimanapun tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan durian 30 Namun menjanjikan durian berkenaan akan dibayar secara tunai Ku bagaimanapun tidak membalas tawaran itu Bukan untuk dijual Semalam Ahli Parlimen Parit Sulong Nuraini Ahmad meletak jawatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sehari selepas Ahli Parlimen Lenggong Sahmsul Anwar Nasara pula melakukan perkara yang sama Kedua-dua mereka bertindak begitu Sebagai mematuhi keputusan majis tertinggi UMNO yang mengarahkan semua Ahli Parlimen Parti itu agar menarik diri daripada kerajaan PN Bagaimanapun UMNO berdepan detik sukar kerana tidak semua Ahli Parlimen mereka mentaati arahan berkenan Antara mereka yang masih kekal bersama kerajaan ialah naib Presiden Parti itu sendiri Ismail Sabriakum Berkongsi mesej tersebut ke Facebooknya Ku menulis Kota Melaka bukan untuk dijual Dia juga secara bergurau mencadangkan Jika ada sesiapa yang berminat untuk menjadi Menteri Mereka boleh menghubungi individu tersebut Sementara itu yang turut menerima mesej yang sama berkongsinya di Twitter Nampaknya nilai kami dikira dengan durian sekarang ciapnya Pada 8 Julai Presiden UMNO Ahmad Zahid Amidi mengumumkan Parti itu menarik kembali sokongan yang diberikan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Namun Ismail Sabri tetap berpihak kepada Muhyiddin dan mengetuai sekumpulan Ahli Parlimen UMNO Serta BN dengan membuat kenyataan terbuka menentang MT UMNO Ahmad Zahid sebelum ini memberitahu UMNO menghantar surat akuan Kepada yang dipertuan agong bagi memaklumkan jumlah Ahli Parlimen Parti itu Yang tidak lagi menyokong Muhyiddin Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye Bye Terima kasih telah menonton